Ibu, kita kalau bicara dengan acaranya, mungkin bisa dibocorkan sedikit susunan acara yang ada di dalam festival ini. Khususnya apa yang akan didapat oleh pengunjung ketika datang dan melihat festival ini, yang bisa ditikmati apa saja? Ya, pertama pasti ini juga namanya, mungkin sudah ada banyak pengalaman ya, warga yang sudah pernah menonton festival ini. Sebenarnya yang paling menarik ini kan adalah atraktif ya, karena event ini benar-benar atraktif. Dimana adalah para peserta ini sangat luar biasa, menggunakan kostum-kostum yang benar-benar kalempur, yang beragam, yang bisa mencerminkan keanekaragaman budaya Indonesia. Ya kan, umumnya itu sangat luar biasa. Jadi mereka bisa menikmati bahwa ini adalah laser ya, ini adalah hiburan yang sangat luar biasa. Itu satu. Yang kedua, mereka tentunya bisa lebih, tahu lah, ini festival Rujak Ulek. Mereka juga bisa mencicipi dan sebagainya. Selamat pagi, Pemirsa Harian Surya, Tribun Jatim Network, di mana pun berada. Saat ini kita telah terhubung dengan Kepala Dinas Kebudayaan, Kemudaan, dan Ohraga, serta para wisata di KPRP Kota Surabaya, Ibu Wiwi Pidiati. Selamat pagi, Ibu Wiwi. Selamat pagi. Terima kasih telah bergabung. Bagaimana, Ibu, kabarnya? Alhamdulillah, dalam keadaan-keadaan berasal. AJKSG. Ibu, kita secara khusus ingin mendengar secara langsung gitu. Terkait dengan persiapan festival Rujak Ulek ya, Ibu, yang akan digelar minggu ini. Ini, kalau boleh tahu, sejauh apa selama ini persiapan dari KPRP Kota Surabaya sendiri untuk persiapan Rujak Ulek ini, Ibu? Festival Rujak Ulek ini. Alhamdulillah, mungkin saya coba saja. Alhamdulillah ya, persiapan kami paling tiga, kami sudah hampir 80 persen ya, kita sudah siapkan. Kita juga sudah berkoordinasi dengan Fores Tapes Surabaya, Fores Tanjung Perak, dengan jajaran-jajaran yang lain. Yang kita harapkan bahwa pelaksanaan nanti pada tanggal 22 Mei itu berjalan dengan lebih baik lagi dan rancar. Nah, pada kali ini kan memang ini sesuatu yang beda ya, bahwa di peringatan hari jadi Kota Surabaya yang ke-729 ini, khususnya untuk festival Rujak Ulek ini, akan diadakan di malam hari. Jadi ini, ini apa namanya, kita harapkan bahwa ini juga akan menjadikan, menjadikan, apa ya, kalau kita ini, kita ingin mempersiapkan lebih baik lagi untuk pengembangan destinasi yang di kawasan utara terutama, yang adalah di kawasan kota lama. Seperti itu. Sebelum lebih jauh mengulas festival ini, Bu, kita ingin tahu sebenarnya kenapa, Bu, ide awalnya ke Rujak Ulek, dan ini menjadi ritual tahunan yang diklar oleh Bapak Surabaya tiap AJKS. Kenapa Rujak Ulek? Padahal kalau kita bicara makanan khas kota Surabaya ini sebenarnya banyak, Ibu. Seperti lontong balap dan sebagainya. Kenapa, Bu, Rujak Ulek? Betul sekali, Surabaya punya banyak, ya, banyak, apa namanya, kuliner, ya, banyak menu yang bisa kita angkat sebagai mana kearifan lokal. Nah, cuman memang salah satu yang hari ini memang kita angkat baru Rujak Ulek, baru Rujak Ulek. Jadi yang lain menyusul. Nah, Rujak Ulek ini memang secara proses berprosesnya sudah cukup lama sekali. Dan hari ini pun, tahun 2021 kemarin, Rujak Ulek pun sudah menjadi salah satu warisan budaya tak pendah yang sudah ditetapkan, sudah terdaftarkan di, apa namanya, di Kementerian Kemendikbud. Jadi artinya bahwa prosesnya itu sudah dilaksanakan sejak awal, sehingga pada saat ini kita sudah mendapatkan pengakuan, ya, dari Kemendikbud bahwa ini adalah salah satu warisan budaya tak pendah. Jadi mudah-mudahan nanti kan ini terus bergerak, ya, bergerak kan, bergerak. Mungkin ada kearifan lokal lain yang bisa kita usulkan dan sebagainya, seperti itu. Oh, baik. Nah, untuk hari ini atau pekan ini, ada yang beda ya, Bu, dibandingkan tahun sebelumnya. Di antaranya adalah penerapan di malam hari atau pelaksanaan di malam hari. Boleh tahu di malam hari, Bu, apa ide awalnya ketika ini digelar pada malam hari? Ya, kita tahu ya, kawasan utara ini hari ini benar-benar, kalau kita bilang kan masih mati ya, kalau malam hari ya. Ya kan, kita ada di situ, ada jalan karet, coklat, ya kan, jalan gula, kopi, juga ada yang di sepanjang teman sepun, itu kan hanya aktivitas ekonomi baru bisa dijalankan kan di pagi hari sampai di sore hari. Atau sampai maghrib lah. Selebihnya itu kan juga sudah pada tutup. Nah, ini kan hampir sama nih. Pada saat dulu, kita ketika tunjungan, ya kan, tunjungan itu aktivitas-aktivitasnya kan di pagi hari sampai di sore hari. Ada beberapa yang buka sampai malam, tapi kan malamnya hampir tidak terlalu rame. Tapi begitu ini di-tracker untuk mencoba untuk dikembangkan, ini juga akhirnya menjadi pengungkit di sisi ekonominya. Nah, harapan kita juga sama ketika kita mencoba untuk men-tracker yang dikembang sepun dengan aktivitas-aktivitas lain. Contohnya hari ini adalah aktivitas seni dan budaya ya. Nah, kita coba melalui itu bagaimana nanti ini kelihatannya bisa kita optimalkan. Jadi, sebenarnya kami juga ingin melihat bahwa ini adalah bagian daripada rencana besar kami untuk lebih mengoptimalkan pengembangan destinasi di wilayah utara tersebut. Seperti itu. Artinya ini ada efek ikutan jangka panjang yang juga ditargetkan oleh... Jadi, ya betul sekali. Jadi, artinya aktivitas yang kita lakukan hari ini sebenarnya bukan berhenti pada titik ini. Tapi sebenarnya ini adalah bagian, rangkaian daripada skenario besar kita. Seperti itu. Jadi, aktivitas seperti apakah yang bisa kita intervensikan untuk pengembangan-pengembangan pariwisata khususnya ke depan. Ini tidak hanya seni budaya, mungkin sportnya, ya kan, kegiatan olahraganya juga bisa kita kembangkan di kawasan-kawasan yang memang itu sudah masuk di arah kebijakan pengembangan wisata di pemerintah kota Surabaya. Seperti itu. Di saat ini, Bu, ada berapa peserta, calon peserta yang akan bergabung dalam acara ini? Peserta yang akan bergabung di Bersifat Rijakulat ini hampir sekitar 800, ya. 800 itu berarti ada sekitar 140-an, ya. 140 grup, artinya ada 140 meja yang akan kita gelar di sana. Seperti itu. Karena masing-masing grup itu adalah lima orang. Dan itu terdiri dari warga masyarakat, dari FFAPRIAT, dari CONJEN, juga dari pelaku industri pariwisata. Jadi, ini benar-benar sangat variatif sekali para pesertanya. Jadi, ada sejumlah undangan juga, ya, Bu, ya, dari luar kota Surabaya juga? Sebenarnya, untuk dari luar kota, kami tidak mengincang dulu, ya, tahun ini. Karena memang kan ini kan kemarin juga, pertama kan ini juga mengikuti perkembangan, ya, perkembangan, apa namanya, tingkat PPKM kami. Jadi, kebetulan kan kami baru tahu kemarin, ya, dua bulan yang lalu, kan kita PPKM satu. Jadi, ini mungkin teman-teman daerah, tapi begini, mereka tidak ikut berpartisipasi, tapi kami juga, apa namanya, kami juga menyampaikan ini melalui biur perjalanan, bahwa ini silakan mereka kita tawarkan kepada biur perjalanan untuk dapat, dapat mereka menggarap, ya, mengetrek atau, apa ya, menarik wisatawan domestik untuk datang ke Surabaya pada momen ini. Jadi, sebenarnya, event ini sebenarnya juga bisa jadi bagi sampaikan bahwa ini adalah produk industri pariwisata yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku industri pariwisata, terutama adalah travel agent, hotel, dan sebagainya, untuk menjadikan momen ini, mereka bisa meng-create apa yang bisa tawarkan kepada para wisatawan domestiknya. Siap. Ibu, kita kalau bisa tawarkan dengan acaranya, mungkin bisa dipocorkan sedikit susunan acara yang ada di dalam festival ini. Khususnya, apa yang akan didapat oleh pengunjung ketika datang dan melihat festival ini? Yang bisa ditingkat apa saja? Ya, pertama, pasti ini juga, apa namanya, mungkin sudah ada banyak pengalaman, ya, warga yang sudah pernah menonton festival ini, sebenarnya yang paling menarik ini kan adalah atraktif, ya. Karena event ini benar-benar atraktif, dimana adalah para peserta ini sangat luar biasa menggunakan kostum-kostum yang benar-benar kalempur, yang beragam, yang bisa mencerminkan keanekaragaman budaya Indonesia, ya kan? Ya, umumnya, itu sangat luar biasa. Jadi, mereka bisa menikmati bahwa ini adalah laser, ya. Ini adalah hiburan yang sangat luar biasa. Itu satu. Yang kedua, mereka tentunya bisa lebih tahu, lah, ini festival kejaulat. Nah, mereka juga bisa mencicipi dan sebagainya. Nah, di samping itu, tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya ini kan event kami juga, kami menginginkan ada sebuah arrangement untuk menampilkan keragaman budaya. Jadi, nanti juga di celah-celah festival ini juga ada kegiatan-kegiatan, tampilan-tampilan seni yang mencerminkan keragaman budaya di Indonesia pada umumnya dan Surabaya pada khususnya. Surabaya ini kan benar-benar heterogen, ya. Nah, masyarakat yang tinggal di Surabaya ini macam-macam banyak, ya kan. Nah, pada saat itu nanti juga kami akan ada, apa namanya, tarian-tarian jadi masyarakat warga, apa namanya, pecinaan, di Citar Deparongseh, ada Putehi, bergabung, dikolaborasikan dengan Reok, dengan Jepaploa, dengan Galonan. Ini kan sesuatu yang menarik. Oke, dari sekian lama kita vakum dari kegiatan-kegiatan seni budaya, nanti tanggal 22 itu adalah, ada hiburan-hiburan yang bisa dilihat oleh warga masyarakat, seperti itu. Ya, ini saya pikir juga menambah, Ibu. Oke, siap. Orang juga bisa merelaksasi aktivitasnya seperti itu. Siap. Ibu, bersamaan dengan festival ini kita tidak bisa melupakan atau mungkin menyingkirkan, gitu ya, kepaduan kita terkait dengan penyakit PMK yang saat ini sudah ramai, sedang ramai di Kota Surabaya. Ini kan juga beririsan juga dengan daging sapi yang juga akan digunakan dalam festival Ucah Ulek ini. Nah, bagaimana Kota Surabaya sendiri menjamin bahwa dagingnya akan digunakan dalam festival ini memang aman atau mungkin ada antisipasi lain yang dilakukan oleh panitia dalam hal ini? Ya, jadi gini, kemarin saya juga menyampaikan masukan dari rekan-rekannya bahwa salah satu bahan makanan kan juga dari sapi, daging sapi, cinggur ya. Nah, kemarin kami sudah bicarakan ini dengan teman-teman di RPH. Jadi, artinya kami sudah akhirnya ketika kami melakukan koordinasi semua bahan yang kami sampaikan, yang dipakai salah satu bahan itu adalah disuplai oleh RPH. Kalau disuplai RPH berarti kan itu tidak ada jaminan bahwa barang itu sudah dilakukan uji sehatnya. Karena kan mereka benar-benar keluar barang dari RPH itu, rumah potong hewan itu juga dalam posisi yang sudah terseleksi ya, sudah di tas kesehatan dan sebagainya. Dan mereka adalah akan memotong sapi-sapi yang dalam kondisi sehat. Seperti itu. Jadi, kemarin sudah kami sampaikan ke RPH dan hari ini RPH akan membantu untuk mensuplai semua kebutuhan untuk bahan dari kegiatan sapi tersebut. Jadi, sudah ada jaminan ini, Bu, ya. Aman dan pasti penghujung juga nyaman, berada di dalam, dan kelihatan kuas gitu ya. Baik. Bu, terakhir mungkin ini dalam rangkaian HGKS ini, selain mungkin, selain ada parade Rujak Ulek ini, ada apa lagi, Bu, yang bisa ditikmati pengunjung-usunya masyarakat keluar kota Surabaya yang mungkin ingin datang ke kota Surabaya, Bu, dalam rangkaian hari ini? HGKS saya tahu ini. Ya. Jadi, memang ada dua momen di budaya yang besar, yaitu selain HGKS Paruja Ulek itu, juga ada Surabaya Vakansa. Kalau Surabaya Vakansa ini sebenarnya dua hal ya. Dua hal yang utamanya itu adalah pawai bunga, dan satu lagi adalah pawai budaya. Itu nanti akan kita laksanakan pada tanggal 28 Mei. Jadi, jatuhnya di hari Sabtu malam minggu. Itu kami nanti akan melakukan aktivitas itu sepanjang jalan tunjungan, sampai dengan nanti berhentinya, pendekannya adalah di jalan, di alun-alun, di jalan pemuda, seperti itu. Nah, di sepanjang jalan tunjungan itu pun nanti akan kami juga ada aktivitas seni dan budayanya. Jadi, ini sangat, saya pikir ini juga sangat menarik sekali ketika warga masyarakat juga bisa menikmati momen ini. Lebih mengenal lagi budayanya. Dan ini juga sangat multi-culture ya. Jadi, sangat multi-culture sekali lagi. Sehingga ini juga merepresentasikan bahwa Surabaya itu tadi adalah terdiri ya, ditinggali oleh berbagai macam, berbagai macam masyarakatnya. Ada juga dari pulau, dari luar Jawa, dan sebagainya. Mereka tinggal secara berdampingan, secara harmonis di Surabaya. Dan ini benar-benar diwujudkan di dalam aktivitas seni dan budaya ini. Jadi, jangan sia-sianganlah kesempatan ini. Mari kita melihat kekayaan, ya. Kekayaan seni budaya yang ada di Indonesia ini. Terutama juga yang ada di Surabaya. Semakin lebih mengenal seperti itu. Siang hari, waktunya? Itu nanti kami akan mulai di jam 15, ya. Di jam 15, dan kita harapkan itu nanti arah-araannya selesai sebelum maghrib. Tetapi aktivitas ini yang di jalan kunjungan kan kami tutup, itu nanti kan sampai sepanjang malam. Jadi, Sabtu malam minggu ini sangat luar biasa. Rame banget. Kita harapkan rame ya, optimal. Kalau tidak hari-hari biasa kan juga sudah rame. Dan ini memang ada atraksi yang lain, kita harapkan juga akan jadi rame. Untuk festival Ruja Uluk Mabun Palade Bunga ini, tanpa tiket, artinya gratis, ya. Oh, iya, iya. Untuk pelunjung yang mau masuk. Mungkin ada yang ditambahkan, Ibu, atau pesan-pesan kepada... Ya, terima kasih. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa bagaimanapun kita juga masih harus menjaga protokol kesehatan. Jadi, meskipun ada aktivitas yang banyak seperti ini, yang juga mengumpulkan banyak masa, tentunya kami pun juga melakukannya ini sesuai dengan pasedur. Artinya bahwa aktivitas ini kami juga meminta teman-teman di Satu Kas COVID untuk melakukan asesmen kepada kami. Dan proses-prosesnya, untuk antisipasinya, kami juga melakukan, menerapkan protokol kesehatan sebagaimana yang disarankan oleh Satu Kas COVID Kota Surabaya. Jadi, mudah-mudahan ini pemerintah juga sudah mencoba untuk menjaganya. Kami sangat berharap juga masyarakat yang akan bergabung di aktivitas ini juga saling menjaga. Jadi, kita sama-sama saling menjaga. Artinya, kami juga sudah siapkan faktoritas untuk protokol kesehatan. Teman-teman atau warga masyarakat juga harus mampu me-optimalkan penerapan protokol kesehatan di masing-masing individunya. Seperti itu. Apalagi, pemerintah pusat juga sudah mengizinkan untuk pembukaan masker di lubang terbuka. Ini tentu akan semakin membuat meriah. Kita harapkan semua saling menjaga. Gimana nanti, Ibu? Baik, Ibu Wibit. Terima kasih atas penjelasannya yang cukup lengkap tadi, Ibu. Terima kasih. Kita mungkin bisa sambung di kali lain untuk acara-acara yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Siap. Demikian penjelasan dari Ibu Wibit. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata DKK URP Kota Surabaya terkait dengan persiapan Festival Ucah Ulek di Kota Surabaya dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya. Terima kasih atas perhatiannya oleh kepada para pemirsa Harian Suri maupun Tribun Jatine itu di mana pun berada. Kami sampaikan mohon maaf apabila ada perkataan atau ucapan yang kurang berkenan. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih.